Saya juga gak tau itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya, yang sebarin, justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Dia tidak lagi bersikupu pada, oh ini adalah pembangunan. Dia bergeser menjadi, ini adalah hasil kerja penyidik. Itu tidak benar, Pak. Saya sebagai keorban, sebagai pelapor, semua siapa-siapa pada penyidik. Saya pangkat rendah, saya keluar dari korban, yang melakukan penyidikan siapa? Ya penyidik. Jadi kalau ada pihak yang harus disalahkan adalah penyidik. Saya hanya seorang polisi berpangkat bintara, pangkat aib tuh, yang tidak punya kemampuan apa-apa. Apalagi sampai diisukan, saya mau pengaruhi penyidik. Apa itu? Selamatkan diri masing-masing. Tentu saya berharap menjelang 20 Oktober akan ada pengumuman dari pihak Malus Volri terkait dengan peristiru Cirebon. Selamat menikmati. Terbaru, Ninyo, dari interview Bang Reza Indragiri dengan Mbak Fristian Greg ya. Nanti kita bedah apa aja sih momen-momennya. Tapi sebelumnya, memang mau nunjukin dulu ke Santi People soal ternyata ada klarifikasi. Satu hari yang lalu, mungkin Santi People nggak nonton atau nggak lewat juga. Ini memang sampaikan klarifikasi dari Bang Pitra perihal video pengakuan jaya yang beredar itu. Oke menunjuk Ninyo dari Cimu 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 Beredar video tersangka kasus Vina yang diduga diintimidasi oleh dan diawasi Ibturi Diana Ini direspon dari Bang Fitra Saya juga gak tau itu videonya itu dari siapa Mungkin dari lawan kali ya Yang sebarin Justru saya lihat mereka ini blunder gitu Mereka sebarkan video pengakuan jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul, dan lain-lainnya Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna Bahwasannya yang bersangkutan ini pelatar pidana melakukan perbuatan tindak pidana Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak pelur Saya lihat disitu tidak ada lecet-lecet Justru dia ketawa-ketawa disitu Dia bisa senyum gitu Kalau orang tertekan itu kan dia gak bisa senyum Kalau orang dipaksa itu kan dia gak bisa senyum Mukanya merenggut gitu loh Ini mukanya ketawa disitu Senyum lagi kan bisa lihat videonya itu Nah makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih Menunjukkan bobroknya sendiri gitu Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang Pukul dia gak benar Dengan pudie video itu kan jelas gitu Gak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silahkan aja Mana ada maling teriak-maling gitu aja Mana ada maling aku mungkin maksudnya ya Maling teriak-maling kan itu ada istilah ya Maling teriak-maling gitu Tapi ntar dulu Aku salvok disini Ternyata disini dari keterangan Bang Fitra Dia justru tidak mengetahui penyebarannya dari mana gitu Yang tadi sehingga Bang Fitra mengasumsikan bahwa Ya mungkin pihak lawan yang menyebarkan Dan menurut Bang Fitra Itu yang menyebarkan itu blunder sendiri gitu Dikarenakan yang tadi tuh Aku sampe bingung loh untuk mengoment dari berkata-kata Balik lagi ya Karena memang juga tidak menyiapkan Ingin bereaksi seperti apa gitu ya Karena balik lagi tadinya cuma mau menyampaikan doang gitu Tapi ternyata Terkejut Terkejut Terheran-heran Tapi itulah balik lagi senti people Balik lagi inilah Yang Bang Fitra jelaskan adalah Kalau dari dirinya sendiri tidak mengetahui Kenapa bisa menyebar seperti ini Dan dari mana penyebarannya Siapa yang menyebar awalnya gitu Sehingga tadi sempat ada Asumsi bahwa pihak-pihak lawan yang menyebarkan Dan menurut Bang Fitra Ini blunder sekali dengan menyebarkan seperti ini Karena kan jadinya Tuh jadi ketahuan kan dia ngaku Tuh kan Begitu Aku gak mau berlama-lama Karena aku tidak mempersiapkan itu kan Reaksi ininya Jadi kita ke nextnya aja gitu Cus Nih ya Untuk yang tadi biarkan senti people yang mengomentari ya Kita berbagi peran gitu ya Biar senti people yang mengomentari di komen nanti seperti apa Ini kita move ke channel Mbak Fristian Saat momen atau judul video Bang Reza Indragiri, Rudiana cari bantuan Elsa, Polri berusaha lepas tangan Mama mau starting dari menit 1.30 dulu Ada 3 poin yang Ya 3-4 poin yang enak di highlight dari full video ini Balik lagi senti people yang mau nonton fullnya wajib nonton fullnya Kita cek-cek dulu Ada beberapa hal baru Mas Reza Yang perlu kami update Kami ternyata bertemu dengan Ibtur Riana Ternyata masih aktif sebagai kapolsek di kapotakan ya Kapotakan Terus kami mencoba bertemu dengan gugun, gumilar Tapi sampai saat ini kita ngobrol belum sempat Kalau bertemu ya Tapi untuk berbincang belum Aris Papua malah justru yang saya cari dan ternyata datang ke saya Sekarang mereka berada dalam satu Sudah memberi kuasa kepada Perhaki Jadi kuasanya diberikan kepada Bu Elsa Syarif semua Dan saya sudah mewancari Bu Elsa Syarif Dan mengatakan bahwa termasuk juga Anwar Dan gugun, gumilar juga sudah memberikan kuasa Kepada Bu Elsa untuk Bu Elsa CS ya Karena perhaki ini Untuk menjadi kuasa hukum mereka Sebuah keputusan menurut saya tidak begitu strategis Kenapa? Ingat saya bukan sarjana hukum Saya bukan advokat Saya bukan bagian dari organisasi advokat apapun Kalau saya dari pihak eksternal mengatakan begini Ketika mereka bergabung di salah satu organisasi advokat Dan pada saat yang sama disitu juga sudah ada Ibtur Riana Sudah juga ada AF Maka seolah-olah mereka menciptakan sebuah benang merah Bahwa? Bahwa mereka Para klien ini Ada pada satu kelompok Ada pada satu klaster Ada pada satu kepentingan Dan itu paling tidak dari sisi penilaian publik ya Atau paling tidak penilaian saya Itu memunculkan sebuah penilaian yang kurang positif Ibtur Riana Yang dipotret oleh netizen Dipotret sebagai orang yang mengorkestrasi ini semua Bersanding dengan AF Yang diyakini oleh netizen sebagai pembual Yang membuat sebuah cerita palsu Kemudian ada nama-nama personil polisi lain Yang diasosisikan oleh publik sebagai polisi brutal Pelaku kekerasan dan seterusnya Yang mengakibatkan sekian banyak orang akhirnya harus ngedon dalam penjara sumur hidup mereka Itu kan merupakan sebuah benang merah yang tidak menyenangkan sesungguhnya Kalau saya akan memilih Oke saya butuh advokat Tapi saya akan pilih untuk memisahkan diri Dari kemungkinan adanya pencitraan Saya punya kepentingan yang sama dengan mereka-mereka ini Jadinya kubu-kubuan ya Coba sekarang kita bayangkan Para terpidana yang ditangani oleh peradik Kepentingannya apa? Bebas kan ya Mengubah putusan hukum Bahwa mereka yang dipotret sebagai pelaku penganyayaan Pemerkosaan dan juga pembunuhan Ingin jadi manusia merdeka Sementara di sini Mereka akan terpotret sebagai apa? Itu tadi malah mempertegas Bahwa mereka inilah yang berusaha sedemikian lupa Untuk menghambat, menghalang-halangi Orang yang tidak bersalah Yang ingin bebas merdeka Ibaratnya ini adalah the abuse Pihak-pihak yang sudah teraniaya Ini seolah rentan untuk dipotret sebagai the abuser Pihak yang melakukan penindasan itu Itu akibat apa? Karena tadi menurut saya Karena mereka memutuskan masuk ke dalam sebuah kelompok yang sama Yang ditangani oleh organisasi advokat yang sama Ingin saya tidak sedang bicara tentang Mengecam organisasi advokat Bukan itu Tapi saya bicara tentang bagaimana keputusan itu Keputusan para pihak itu Keputusan para klien itu Akan bisa mempengaruhi penilaian publik terhadap diri mereka sendiri Terutama nama-nama yang Seperti Aris Papua gitu ya Yang mengatakan bahwa Saya tidak satu circle kok dengan Ibturudiana Bakas Saya tidak pernah bertugas di Polres Cilberdota Kontradiktif Tapi ternyata keputusan mereka Membuat mereka berada pada satu kubu Paling tidak sekali lagi itu adalah penilaian netizen Sebenarnya penjelasan tadi Bang Reza itu Adalah bentuk elaborasi dari pertanyaan netizen-netizen Selama ini ya Yang sering banget kalau kita komen Kita lihat di komen-komennya Kita pada nanya Kok ngumpul semua Sampai-sampai kemarin diwakilin oleh Mbak Fristian Buat nanyain langsung ke Bu Elsa Ada banyak pertanyaan netizen yang bilang Kenapa ngumpul semua disitu Sebenarnya analisa yang dijelaskan Kenapa sih akhirnya netizen bisa bertanya seperti itu Ya tadi yang dijelaskan Bang Reza itu Masuk akal juga Ingat gak waktu awal Ya balik lagi Kalau ini menurutku ya Waktu awal Bapak Aris Papua muncul di channel Mbak Fristian Itu kan sebenarnya Sekitar mungkin setengahnya Atau setengah kurang netizen itu masih Wah kayaknya ini enggak deh gitu kan Masih menunggu Masih mencoba Enggak mau ngambil simpulan dulu Sebelum nantikan Kalau enggak salah Ada rencana akan dikonfrontir dengan Aldi gitu kan Tapi setelah dapat update bahwa Join juga Join the game juga gitu kan Melalui tim yang sama gitu kan Disitu kalau dicek komen-komennya Wah langsung berubah teman-teman netizen Wah ternyata ini penjelasan logisnya ya Kenapa sampai akhirnya netizen Punya simpulan demikian Oke oke Masuk akal banget Emang beda ya emang kalau Bang Reza yang ngomong tuh Emang ya udah masuk akal aja gitu Bisa menjelaskan semua Memang penjelasannya sangat-sangat masuk akal Sangat-sangat logis Dan juga sebab akibatnya kelihatan yang Kalau kita lihat dari akibatnya ya bisa dilihat sendiri Banyak komen netizen yang mempertanyakan Kenapa kok jadi satu semua gitu Tolonglah ya Kita ke next ya Minyo Ini juga sedikit analisa dari Bang Reza Indragiri Soal adanya indikasi untuk Apa ya Lempar badan atau kayak gimana kah Coba cegi-cegi dari menit 27.55 Jadi kalau menurut versi Bu Elsa Ketika saya pastikan Apakah itu ditanyakan pada Ibn Rudiana dan juga Gue Gunung Wilar Kan itu sudah jadi kliennya Berapa lama Berapa lama Para terpidana saat ini Tersangka Belum punya status hukum ketika itu ya Karena masih diperiksa sama tim Dari saat narkoba Ketika itu mereka Dikuasai dalam tanda petik Dikuasai oleh timnya Pak Rudiana Ada berapa lama Kata Bu Elsa Kemungkinan paling lama Hanya 30 menit 30 menit Karena pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat Ibn Rudiana yang kita baca berkasnya Itu sudah melakukan Memberikan laporan model B Yaitu laporan oleh polisi Dan kemudian diserahkan kepada Sersa Sersa Polres Ciko Nah sudah diserahkan ke penyidik Pertanyaan Bu Elsa kepada saya adalah Apa yang bisa dilakukan Dalam 30 menit itu Apakah penggambaran penganian yang disampaikan Di muka sidang Oleh para terpidana itu Dilakukan dalam kurun waktu 30 menit itu Sehingga dia mempertanyakan kepada saya Bu Elsa mempertanyakan kepada saya Apakah mungkin justru penganian itu dilakukan Pada tahapan lain Saya ingin meresponnya begini Saya ingin meresponnya begini Awal sekali Posisi Ibn Rudiana adalah bersikukuh Ini adalah Oke Waktu bergulir Narasi Berdinamika sendiri Saya menangkap kesan Ibn Rudiana bergeser Dia tidak lagi Bersikukuh pada Oh ini adalah Dia bergeser menjadi Ini adalah Hasil kerja penyidik Kapan menurut Anda Ingatan numerik saya buruk Kalau ditanya angka Jumlah uang di rekening Tanggal lahir istri saya Saya lupa Ukuran lensa kacamata saya Saya tidak ingat Jadi kalau pertanyaannya numerik Angka, tanggal dan seterusnya Kapan saya tidak bisa jawab Tapi saya menangkap itu Sekali lagi saya ulang Awalnya Ibn Rudiana Muncul dengan narasi satu saja Bahwa ini pembunuhan Titik Bergeser Orang terjadi percakapan sedikan terlupa Di Jagadmaya Dia tidak lagi bicara tentang Ini pembunuhan titik Tidak Tapi ini kan hasil kerja penyidik Saya sebatas Perlapor Kelihatan ya pergeseran posisinya Apa yang saya tangkap Ibn Rudiana mencoba melepas diri Dari penyidik Satu ya Kemudian Ibn Rudiana Dan kawan-kawan Alih-alih mendapatkan Bantuan hukum Dari kantornya sendiri Justru Mencari bantuan hukum Ke pihak eksternal Apa yang saya tafsirkan Adakah kemungkinan Saya tanda tanya ini Adakah kemungkinan Sekarang pun Institusi Menjaga jarak Melepas diri Dari Ibn Rudiana Jadi kayak memisahkan Masuk akal juga Tapi mau konsen Ke yang tadi Soal Kata Bang Risa Soal pergantian narasi itu Tadi memang sempat coba cari-cari Ya kan Bang Risa Ingatkan numeriknya buruk Memang coba sempat cari-cari Dan kurang lebih Mungkin ada dua Sempel nih ya Yang pertama Yang di dulu meluncur Ninya Kalau kita ingat Di klarifikasi awal Yang nangis-nangis Yang frame-nya segini itu loh Yang masih pakai baju Pihak polisnya Ingatnya yang awal banget Disitu kan yang aku ingat tuh Saat Meminta teman-teman Netizen untuk Yaudah Jangan memperkeruh dulu Kami pun berusaha Dari dulu pun kami berusaha Itu kan dimaksud Bang Risa mungkin ya Saat Dibilang Masih di narasi Pembinihin yang awal gitu Sayangnya Videonya tadi gak nemu Itu kalau asal dari IG Iya Tadi gak nemu Nah sekarang Yang kata Bang Risa tadi Soal bergeser Ini di dua bulan yang lalu Dari TV One News Saat Pak Rudiana Dan juga tim Bang Hotman Melakukan konferensi pers nih Nah disini dari TV One News ya Judulnya ada Itu Rudiana Hotman Paris Komentari blablabla Starting dari Menit 18.22 Check it Play Pak Rudiana AF dan DD itu kan Saksi kunci Kenapa tidak dibawa ke persidangan Kenapa hanya Disumpah dengan berita acara Kenapa tidak dibawa ke persidangan Padahal mereka ada saksi kunci Mereka hanya tanda tangan BAP Memang menurut hukum acara Boleh sambil bikin BAP Disumpah Tapi tidak dibawa ke persidangan Posisi saya hanya sebagai pelapor Gak tahu Posisi saya hanya sebagai pelapor Yang mana melapor Dengan ada satu Bila pidana Berap Jadi gak tahu Kenapa Tidak dibawa Bersumpah di depan persidangan Pertanyaan berikut Ini mungkin yang dimaksud Bang Reza ya Mungkin ya Mama mencoba Ikut Apa Bantuin doang Tadi nyariin Disandingin gitu kan Mungkin ini kali ya Saat yang Kalau kata Bang Reza tadi Mulai bergeser Saya pelapor Gak tahu menau Soal kesananya Tapi memang masuk akal juga Ya iya kan Dia pelapor Terus juga ada satu lagi Meluncur Ninya Dari TV One News juga Di dua bulan yang lalu juga Dengan judul Banta menghilang dan merasa disurutkan Ibturudiannya apa Yang ditanyakan Dari 8.13 menitnya Ciki-Ciki Tangkapan saya Silahkan saja Apa mereka lakukan Kalau dulu mereka mungkin Menyampaikan hal-hal yang Seperti yang Mereka berikan Di Di pemeriksa Kemudian tiba-tiba berubah Berubah Silahkan silahkan saja Ya Prinsipnya Saya tidak turut campur Dan saya tidak pernah mempengaruhi mereka Kaitan penyidikan Itu penyidiklah nantinya Berkerja Tapi Anda menyebutkan Silahkan silahkan saja ini Artinya Anda memang Belum Tidak tahu apa-apa Berkaitan dengan hal ini Menyerahkan kepada penyidik saja Begitu Atau sebenarnya ada Yang Anda ketahui Tetapi Anda bertentangan Dengan kesaksian-kesaksian tersebut Tentunya Apa yang mereka Sampaikan Itulah mungkin yang Mereka alami Yang mereka Sampai penyidik Itulah yang mereka Rasakan Yang mereka tahu Saya tidak pernah ada Upaya-upaya lain Saya pasaran Semua-semua penyidik Mengenai kekerasan Yang juga melibatkan Nama Anda Menurut Pak Rudy Ini pernah terjadi Itu tidak benar Saya sebagai Keorban Sebagai pelapor Semua sahabat-sahabat penyidik Cocok banget Dengan analisanya Bang Reza Ya mungkin Kalau kita mengacah Sama yang awal Masih Berada di Sidenya Peminihin Tapi setelah Banyak Marasi yang Berdinamiknya Segala macam Terus bisa kita lihat Tadi yang Bang Hotman Yang di Sama TV One juga Disitu Mulai Sesuai dengan Penjelasan Bang Reza Tadi Jadi masuk Kalau misalkan Analisanya Tadi Menduga Bahwa adanya Indikasi Untuk Seperti Apa istilahnya Bahasa sederhana Memisahkan diri Masuk banget Analisa Bang Reza Tolonglah Kita ke nextnya lagi Nextnya ini Part yang pecah juga Sampai banyak potongannya Di TikTok Soal SDM Yang Secara normalnya Itu adalah Sumber daya manusia Gitu kan artinya Tetapi Saat di penjelasan ini Bang Reza Menyentilnya dengan Dari Mas Bang Reza Disentil dengan Selamatkan diri Masing-masing Emang seperti apa Detail penjelasannya Yang SDM itu Starting dari Menit 346 Balik lagi Santi People Wajib nonton Poolnya ya Biar kita dorong Ke trending Ke permukaan Checky-checky Pernyataan Mas Reza Tadi Mau saya sambungkan Dengan Adakah probabilitas Kalau kita ikuti Pola berpikirnya Bu Elsa Kita asumsikan Benar bahwa Tim Rudiana Ini hanya menguasai Dalam terbitik sekali lagi Menguasai Para terpidana ini Yang sekarang terpidana ini Itu hanya dalam kurun waktu 30 menit Sehingga bisa jadi Apa yang mereka ceritakan itu Dilakukan pada tahapan lain Ada tahapan lain ya Setelah itu diserahkan kepada Sersa Mereka punya waktu 1x24 jam Untuk diperiksa Di Sersa Seolah penyidikan Sersa Polres Cirebun Kota Terlebih dahulu Kemudian diberikan Diserahkan ke tahanan Di tahanan Itulah yang kemudian Foto-foto yang kita lihat Di tanggal 2 September Yang beredar di Google Betul Bapak Belur itu 2 September Kemudian setelah itu Kemudian mereka di BAP Kembali sebenarnya Di Polda Jabar Jadi Bu Elsa Mempertanyakan pada saya Coba kamu Cari di tahapan mana Dengan penggambaran Para 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 terpidana ini Tahapan mana Paling mungkin Dilakukan Dilakukan itu Mas Tadi dengan Dengan Apa namanya Asumsi Atau analisis Mas Reza Apakah justru Saat ini Ibturudiana Tengah mau Dikambing hitamkan Dikambing hitamkan Akibat perbuatan mereka Ya kalau kita lihat Tahapannya Mas Itu kan bisa jadi Pangkatnya jauh lebih tinggi Mungkin bisa jadi Sudah general sekarang Ketika ada di Polda Jabar Kalau ada di Polres Cirebun Kota Mungkin jadi sekarang Sudah juga tinggi Pangkatnya Ada di beredar Nama-namanya Jadi mau disalahkan Nya Ibturudiana Ketika saya sempat Mengajar di Burgu Rantingi Ibu Kepolisian Saya selalu mengatakan Ada tiga unit kerja Yang sangat strategis Dan dibutuhkan Untuk reformasi Polri Salah satunya adalah SDM Yaitu Apa kepanjangannya Sumber daya manusia Karena keyakinan saya Bahwa Organisasi sangat tergantung Pada manusia di dalamnya Tapi apa Celentukan mahasiswa Mereka punya Pemakanan sendiri Tentang SDM Apa itu Selamatkan diri Masing-masing Ketika Mbak Fristian Cerita barusan Kok saya teringat Wajah mahasiswa itu Apakah kita sekarang Sedang menyaksikan Bagaimana dalam Pergulatan Fristua Cirebon ini Di dalam Organisasi Pendegakan Hukum Sedang ada SDM itu Selamatkan diri Masing-masing Sehingga Instansi Atau Organisasi Beralasan Untuk mengatakan Itu Oknum Bukan kami Saya pernah menantang Pak Ugro Seno Begini Pak Kalau Mengacu pada Paparan Bapak Waktu dia Diceritapannya lebar Berarti Kekacauan Penegakan Hukum Pada Pristua Cirebon Harus dianggap Sebagai Kekacauan Sistemik Pak Tidak relevan lagi Kita pakai kata Oknum Apalagi kalau mereka Sudah ada surat tugas Dan segala macam Itu perkataan saya Tetapi Kalau manuvernya Adalah seperti Yang sekarang Sedang kita Pembincangkan Tampaknya itu Yang sedang Coba dibangun Bahwa dibendunglah Sekelompok Personil polisi itu Sehingga bisa dicap Mereka adalah Oknum Dan lembaga Organisasi Bisa berlepas tangan Secara Kebetulan Potret Semacam ini Kalau benar ya Mirip dengan Alur yang tadi Saya coba baca Bagaimana Ibtuludiana Sekarang bernarasi Itu kan Hasil kerja penyidik Jadi yang ingin Belum keluar aja Itu kalimat Bahwa di saya Ini hanya 30 menit Di saya menang Di pojokan siapa Dengan kalimat seperti itu Jangan salahkan saya Saya pengkat rendah Saya keluar dari korban Yang melakukan penyidikan Siapa? Ya penyidik Jadi kalau ada Pihak yang harus disalahkan Adalah penyidik Kan mirip jadi Ada Benang merahnya Tambah lagi Kok ada personil-personil Polri Yang justru seolah Tidak mendapatkan Pendampingan hukum Dari kantornya sendiri Sehingga mencari Pendampingan hukum Ke pihak eksternal Terlepas Apakah itu Personil atau tidak Salah atau benar Itu salah lain Yang saya katakan Sehingga muncul Tafsiran Bahwa personil polisi Yang berhimpun Sekarang di Di organisasi apa Tadi saya lupa itu Perhaki Nah seolah mereka itu Memang dilepas Sedemikian rupa Dibangun tembok Sedemikian rupa Sehingga lembaga Bersih tangannya Dari orang-orang ini SDM Selamatkan Diri Masing-masing Mungkinkah itu Masuk Pak Eko Masuk Jadi masuk akal juga ya Karena aku langsung Tertiba keinget Waktu yang pas awal Peggy Itu pas perapet Yang turun gunungnya Kabit hukum Orang-orang hukum Orang-orang hukum Dari kepolisian Yang turun gunungnya Kalau yang ini Kesannya kayak benar-benar Hei Udah ada Terus sengaja lagi dikumpulin Dan memang Ya masuk akal banget sih Jadinya Sedikit banyak Fokusnya netizen Terarah ke mereka Gitu Terarah banget ke mereka Yang udah bukan ke Kalau yang pas Peggy kan Terus Fokus ke satu institusi itu Itu kan Dajabar itu ya Kalau sekarang kan Benar-benar ke mereka Yang ininya Aduh gak tau Aduh gak tau Berarti kalau aku Mengacu sama Analisa Bang Reza Indragiri Barusan Kalau misalkan Nanti hasil PK-nya Ya tok Dikabulkan Berarti Sebagian pihak Bisa menyatakan yang tadi Yaitu Kumpulan Oknum Itu yang salah nih Makanya kita gak bela Dari awal gitu Ibaratnya begitu kali ya Mungkin ya Masih dugaan Dan kalau menurut Santibible Bagaimana gitu Arah dari analisa Bang Reza Tadi kalau kita Aplikasikan dengan Hasil PK nanti Gitu ya Kalau misalkan Dikabulkan seperti apa nih Iya Kena banget Dan ini juga Kebetulan ada momen Sejak digital juga nih Meluncur Niyo Teringat dengan Omongan Bang Reza Barusan Saat Yang analisa tadi Sehingga bisa menjadi Alasan kayak Ya gue mana tau Segala macemnya Ibaratnya yang tadi ya Yang tadi tinggal dipilih lagi aja Memang gak enak Ini ada juga Dari official iNews Eksklusif Youtube Blablabla Startik dari menit 28 nih Fokus ya ceki-ceki Tentunya saya sebagai orang tua Sangat merasa Terpukul Dan sedih Dengan hilangnya Anak kami Apalagi Dengan Isu-isu miring Yang Lebih Memojokan kami Apalagi sebagai orang tua Di tahun 2016 Saya hanya seorang Polisi berpangat Bintara Pangat aib tuh Yang tidak punya Kemampuan apa-apa Apalagi Sampai diisukan Saya mempengaruhi penyidik Dalam hal penyidikan Itu sama sekali tidak Apakah Apalah Artinya saya Yang memang Tidak punya Tidak punya Tidak bisa apa-apa Saib semuanya Kami serahkan pada Penyidik Dan saya yakin Dan percaya pada Pada penyidik Bapak bukan hanya Disebut mempengaruhi penyidik Bahkan disebutkan juga Jangan-jangan Ada pengaruh Bahkan sampai ke Ruang pengadilan Baik Terima kasih Tentunya disinilah Yang tadi saya sampaikan Dengan pangkat Saya Bintara Apakah mungkin Saya bisa mempengaruhi Dari mulut penyidik Kejaksaan Bahkan pengadilan Hal yang mustahil Apalagi dengan keadaan saya Yang pas-pasan Hanya buat hidup Keluarga Dan tidak ada niat Semekali untuk Kelas ke sana Masuk Cocok banget Nih ini kita ulang lagi Yang Bang Reza nih Langsung meluncur Nih cegi-cegi Jadi yang ingin di Belum keluar aja tuh Kalimat bahwa di saya Ini hanya 30 menit Di saya menang mereka Yang di pojokan siapa Dengan kalimat seperti itu Jangan salahkan saya Saya pengadilan rendah Saya keluar dari korban Yang melakukan penyidikan siapa Ya penyidik Jadi kalau ada hati yang harus disalahkan adalah Penyidik Kan mirip jadi Ada Benang merahnya Kebaca Psikologinya kebaca Oleh Bang Reza Indragiri Tolonglah ya Beda kelas ya Mungkin buat Bang Reza Ngeliat kayak sini tuh Udah kepetak semua Kan Gitu ya Oh oke Oke Gulung lagi Pirit tipis-tipis Tolonglah Berarti ini tuh menjawab Semua Dugaan-dugaan netizen selama ini Gitu ya Bang Betul Karena banyak banget itu Kalau santu people Baca komenan-komenan Di video yang tadi juga dibaca gitu ya Misalnya Iya itu aja kan Wah ini nih Mau Lepas tingin nih Gitu kan Kayak gitu-gitu Mau lempar abu Sembunyi abu Sembunyi pas banget Iya dan terjawab Di sini sama Bang Reza ya Tong Wah ya Aduh respect Respect Ini Aduh Makin nge-pens Makin nge-pens Pake P Sama Bang Reza Reza pake J Reza Tolonglah ya Sekarang kita ke nextnya Ninyo Ini momen paling epic Yang paling banyak potongan Yang beredar di TikTok Saat ngebahas Firasat Bang Reza Indragiri Dimana kita yang Kita tau ya Kalau kita ikutin Kasus Kesvina aja ya Sekitar 5 bulanan ya Firasatnya tuh Nancep terus Iya gak Yang paling kenceng Yang masih berbekas Sampai sekarang Adalah saat Bang Reza punya Firasat Firasat saya Kalau dibuka Ekstraksi handphone Ibaratnya Akan berubah 180 derajat gitu Dan begitu kebuka Jeng-jeng Terus Firasat saya mengatakan Bahwa Udah ada simpulnya Jeng-jeng Dan ini Firasat yang terbaru Yang bikin Netizen makin Tidak sabar Menunggunya Dari menit 4, 2, 2, 8 Ciki-ciki Mungkin gak mas Nanti jelang 20 Oktober Ada kejutan dari Tim yang dibentuk oleh Kapolri Bisa jadi Kalau memang spekulasi Kedua Mas Reza Yang terjadi Memang benar Ada pengani yang dilakukan Oleh aparat Kepada para terpidana Tapi bukan oleh Kelompok Ibturudiana Bisa jadi Penjidik di Presiden Kriminal Umum Polri Sebagai orang yang Berbelas tahun Ikut mendukung Kemajuan Organisasi Polri Dengan berbagai macam Fungsi dan peran Tentu saya berharap Menjelang 20 Oktober Akan ada pengumuman Dari pihak Mabes Polri Terkait dengan Presiden Apa ya kira-kira Isi pengumumannya Kirasat saya Atau ekspektasi saya lah Ada dua Satu Disimpulkan Bahwa No case Tidak ada peristua pidana Artinya Fina dan Eki Meninggal Bukan akibat Perbuatan pidana Alhasil Delapan orang itu Memang tidak ada urusan Satu Simpulan yang kedua Dugaan saya adalah Sudah disimpulkan Terjadi pelanggaran etik Oleh siapa? Oleh siapanya Ngeri saya Ustaz Bentuk pelanggarannya apa Misalnya Penghilangan barang bukti Ini masih kerjanya penyidik Tapi bisa juga ya Turudiana Oke oke Terus Pemiksaan Ya semua sih mungkin ya Masih ada kemungkinan Konflik kepentingan Ada loh Konflik kepentingan Itu pelanggaran etik gitu Ada empat Seingat saya Nah Kalau Saya salah Tolong dikoreksi Tapi firasat saya mengatakan Mudah-mudahan Menjelang 20 Oktober Akan ada pengumuman Terkait dua hal ini tadi Tidak ada pidana Dan sudah terjadi Pelanggaran etik Oleh siapa? Mas Reza belum Mau menjawab? Kita tunggu kejutannya saja Tetapi Kalau saya keliru Tolong dikoreksi Oke Sekarang tanggal 17 nih Menjelang 20 Berarti kan ada 18 19 nih Sisa dua hari lagi Apakah besok Atau lusa Semoga Atau Atau besok kali ya Biar bertepatan dengan Jumat berkah Gitu kan Tepat hari Jumat ya Tapi gemes juga Menjelang 20 Gitu kan Dikasih Apa ya Gebrakan di akhir Bahwa tak Sebelum Pergantian Ini kan Pemerintahan Gitu Nih Ini hasil temuan Ini hasil simpulan Ya biar lebih Afdol aja Jangan sampai Terus Belanjut sampai Pemerintahan berikutnya Tapi yang udah-udah Firasat Yang sekarang Di-update Menjadi ekspektasi Yang udah-udah Sih Tepat terus Aku gak sabar Pengen nunggu besok Kayaknya besok Kalau Sabtu Makan istirahat Minggu udah pelantikan Besok kali ya Yuk Yuk Bisa kali Kita kan Kalau kayak gini Kita kan Gimana jadi Gak makin curiga Kalau Bang Reza Memang Ada orang dalam Gitu kan Soalnya kan Selama ini Firasatnya Kebukti Firasat Kebukti Gitu kan Ya kan Gimana kita Gak makin curiga Jadinya Sedangkan dia kan Psikolog forensic Bukan paranormal Sepertinya Kayaknya terlibat Di tim sus Kayaknya terlibat Kayaknya ya Gak tau Kalau menurut Gimana lah Firasatnya Bikin Apa ya Menumbuhkan lagi Semangat optimis Gitu ya Ya sambil menunggu Kelanjutannya Apakah besok Atau besok Gitu kan Kita meluncur Dulu ke CPC Cepetengs Cus Yo Suprex Kali ini One and only Dari Sani Nata Sikat Keren Bang Keren Bang Oto Semoga hukum di negara Konoha ini Akan semakin membaik Dan memperoleh Kepercayaan masyarakat Kembali Selamat Bang Oto Mantap Nextnya dari 488 Lonely Boy Bang Lapak Oh iya Komnasan Oke Beda karakter Antara Oke Ente Pikir Oke Kerja Silahkan dibaca Sinti Karena cukup panjang Dan Mirip banget Sama si Mark Rosen Nah itu Nextnya dari Youtuber Channel Penyalah Radiku Lastnya dari Maria Ulva Sekarang kayaknya Bakal jadi tahun Dengan pisau Bermata 2 Buat Oke Oke Meleng dikit Langsung Kelihatan boroknya Padahal tinggal Aku bisa aja Kesalahan di 2017 Dan perbaiki Tahun ini Selagi ada kesempatan Besar kayak gini Masih aja Oke Semoga di tangan Bang Oto Ke depan Hukum Indonesia Semakin baik Dan makin banyak Bang Oto Dan orang-orang Seperti tim Radia Yang lain Bermunculan Bela keadilan Di Indonesia Perbaiki Sistem Indonesia Menyalah Indonesia Makanya Menjelang Injury time Tanggal 20 Yang kali mau Ditutup dengan Seperti itu Makanya Apakah besok Ada besok Habis Terima kasih Kepada teman Dan oleh Sultan Satu Gitar Kasani Nata Yang sudah Memberikan Super Tengah Dan juga Memberikan Ruang Kepada Satu Bipal Yang lain Berkome Berkome Berkisam Bersilaturami Dan juga Menyampaikan Inspirasi Di kolom Komen Terima kasih Sudah menonton Lanjut di komen Seperti biasanya Dan Masih melungker Dan tidur Pakun yang lagi Baru Coba 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 Coba